Panas Kim Huat Ancam Kuliti Aib Dodi Sudrajat Jika Makam Vanessa Angel Dipindah Sahabat Vanessa Angel Kim Huat menolak keras rencana Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel dalam waktu dekat. Kim Huat bahkan mengancam akan membongkar aib Dodi Sudrajat jika rencana makam Vanessa Angel dipindahkan benar-benar terjadi. Bahkan Kim Huat akan mendatangkan saksi kunci hidup Vanessa Angel yang disebut-sebut banyak mengetahui tentang sikap Dodi Sudrajat pada anaknya. Saya belum buka semua aib bapak, saya pegang lho semuanya, kata Kim Huat dikutip pikiran rakyat.com dalam kanal Youtube Kim Huat Official. Dalam tayangan tersebut, Kim Huat mengaku akan bersikap tegas untuk menolak rencana Dodi Sudrajat tersebut. Demi Allah, makam anak saya Vanessa Angel, bapak Dodi pindah, lihat saya akan ngapain, bapak ngajak saya main gila, tutur Kim Huat. Kim Huat berencana akan mendatangkan seorang sahabat Vanessa Angel semasa sekolah dan memintanya membuka semua perilaku Dodi Sudrajat pada Fadesa Angel. Setelah ini tayang, ada saksi hidupnya Echa, saya datangi di podcast saya setelah ini, biar kebuka satu-satu kalau bapak tidak menghentikan aksi bapak, tutur Kim Huat. Kata Kim Huat, ada seorang sahabat Vanessa Angel yang mengetahui kehidupan Dodi Sudrajat dan putrinya di masa lalu, dan belum speak up di mana-mana. Kim Huat meminta agar sahabat Vanessa Angel itu angkat bicara demi memberi kesaksian tentang sikap Dodi Sudrajat sebenarnya. Saya masih punya sahabat Echa satu sekolah yang selama ini belum speak up, belum pernah kasih statement di hal layak ramai, karena dia mikir apa yang terjadi sekarang bukan urusan dia. Tapi saya sudah ngomong baik-baik untuk ikut buka suara dan ngasih kesaksian siapa bapak sebenarnya, tutur Kim Huat. Sebagai informasi, Kim Huat merupakan salah satu sahabat Vanessa Angel yang menolak tegas rencana Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel. Kim Huat berharap Dodi Sudrajat bisa tergerak hatinya untuk tidak mengusik Vanessa Angel yang sudah meninggal dunia. Sementara itu, di sisi lain Juragan 99, diam-diam bergerak di tengah-tengah wacana Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel ke TPU Karen Bifak. Makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang terletak di TPU Islam Malaka rupanya telah direnovasi oleh Juragan 99. Kabar Juragan 99 merenovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini dibenarkan oleh selebgram Marissa Ica. Ini Mbak Shandi dan Mas Gilang Juragan 99 yang buat, kata Marissa Ica, dilansir dari YouTube Seleb On Game News pada Rabu 25 Mei 2022. Dalam unggahan yang beredar, makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini di semen dibuat bertingkat. Selain di semen, makam Vanessa Angel dan Bibi juga dipasangi marmer hitam sehingga tampak lebih indah. Ini dibuat kaya gini, dimarmer cantik sambungnya. Dengan usaha Juragan 99 ini, Marissa Ica berharap wacana Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel dibatalkan. Semoga nggak jadi dipindah ya, aku nangis kalau jadi dipindah, ungkasnya. Unggahan video makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang telah dipercantik ini menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Alhamdulillah, sebelum dipindahkan, sudah diperbaiki duluan, tulis akun gosip at instajulip. Perihal itu, sejumlah netizen ikut memberikan respon dan komentar yang beragam. Keren, ngelangkahin Dodi Sudrajat, tulis seorang netizen. Panas nggak tuh, Dodot, ujar netizen lain. Awas aja, Dodot bongkar tuh, makam, nanti kena azab, ucap netizen lainnya. Polomik pemindahan makam Vanessa Angel rupanya masih belum menemukan titik terang. Sama-sama ngotot, ingin mengklaim posisi makam Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dan pihak Haji Faisal kian meluncurkan manevor baru untuk menghancurkan satu sama lain. Yang terbaru, Haji Faisal baru saja mendapatkan bantuan dari pasangan Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari untuk mempercantik makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dengan menggelontorkan banyak uang, Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari memasang marmer warna hitam agar makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak mudah dibongkar. Tak lama dari rampungnya pemasangan marmer di makam Vanessa Angel, kabar ini pun langsung sampai ke telinga Dodi Sudrajat. Aksi Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari langsung dikritik habis-habisan oleh Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Dodi Sudrajat mengaku tak terima dengan adanya renovasi makam Vanessa Angel, apalagi hal itu dilakukan tanpa izin darinya. Gak ada izin sih sebenarnya, harusnya kan izin dulu ya sama keluarga besar. Kededilah, ini gak ada izin, ucap Dodi Sudrajat. Sama seperti kritik dari Dodi Sudrajat, Farhad Abbas juga mengecam keras tindakan Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari. Juragan sih juragan, tapi gak asal bangun kuburan orang aja, ucap Farhad Abbas dikutip dari unggahan Instagramnya pada Kamis 26 Mei 2022. Farhad Abbas pun menuding jika aksi darmawan ini sengaja dilakukan Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari hanya untuk pencitraan semata. Demi masuk TV dan penjara, ujar Farhad Abbas lagi. Kuasa hukum Dodi Sudrajat itu pun meminta marmer yang telah dipasang di atas makam Vanessa Angel untuk segera dibongkar. Jika kedua pasangan itu menolaknya, maka Farhad Abbas akan membeberkan berkas rahasia, hingga menyeret Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari ke penjara. Pilih mana, bongkar, dan meminta ampun, atau kita bongkar-bongkaran, ucap Farhad Abbas lagi. Berikut 5 potret terbaru makam Vanessa Angel dan Bibi Adrian Shah usai direnovasi Juragan 99. 1. Sebelumnya, makam kedua orang tua Galazka ini hanya dibatasi keramik di sekitarnya saja. 2. Setelah direnovasi, makam Vanessa Angel dan Bibi Adrian Shah kini semakin rapi dan cantik. 3. Bahkan batu Nissan kedua mendiang diganti dengan marmer hitam berbentuk Al-Quran. 4. Banyak yang berharap jika makam Vanessa Angel tak jadi dipindah, usai direnovasi. 5. Ini Sandi dan Mas Gilang, Juragan 99 yang buat, ungkap Marisa Ica lewat Instagram story-nya. Bagaimana menurut pendapat Anda? 5. Bagaimana menurut pendapat Anda? 6. Bagaimana menurut pendapat Anda?